Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Mufazuka dengan tutorial 3D Max basic 3D Max tutorial bagaimana menggunakan lightning dengan Rnode render ok, contohnya saya akan membuat objek plan di sini dan kita akan membuat software di tengah-tengah ini ok, Anda bisa mengubah plan ini menjadi warna berwarna ok, dan saya akan membuat software ini ke atas ok, Anda bisa klik di sini dan ke atas ok, selanjutnya untuk menggunakan Rnode render, Anda bisa klik menu render dan kemudian klik render setup ok, selanjutnya di render, Anda bisa mengubah ke Rnode Anda bisa tutup, dan untuk lightning, Anda bisa klik icon ini Anda bisa mengubah fotometrik ke Rnode dan kemudian Anda bisa klik ini Rnode live ok, saya akan membuat init dan bergerak ke poin ini ok, Anda bisa melihat kita membuat disaligning ini Anda bisa mengubah Rnode ini ke posisi ini ok, selanjutnya kita coba menggunakan objek ini Anda bisa klik icon ini untuk render ini, ok, Anda bisa melihat kita mempunyai result dark render untuk menyelesaikan masalah ini, Anda bisa mengubah ekspresur dan intensitas untuk Rnode lightning ini Anda bisa klik modify dan kemudian Anda bisa pilih lightning ini ok, selanjutnya Anda bisa scroll down dan kemudian Anda bisa menemukan intensitas dan ekspresur ok, Anda bisa menggunakan normalis ini dan kita coba render lagi ok, kita mempunyai model ini ok, Anda bisa mengubah di sini dan Anda bisa zoom in ok, saya akan menghubah ini render windows dan kita menggunakan opsi ini ok, Render Set ini akan menjadi otomatis untuk mengubah jika kita mengubah opsi ini, ok contohnya saya akan mengubah intensitas menjadi 5 ok, di Set Mode Anda bisa menggunakan right klik dan klik Render Setup selanjutnya Anda bisa mengubah render INIR menjadi Arnold dan menghubah ok jika Anda mengubah INIR menjadi 3 ok, maaf kita mengubah ini Arnold dan render ok, ini adalah result dan saya akan mengubah di sini menjadi 2 dan akan automatis update ok saya akan mengubah intensitas menjadi 4 dan kemudian Expressure Anda bisa mengubah menjadi 6 ok ini lebih bright dan saya akan mengubah menjadi 4 ok selanjutnya Anda juga bisa mengubah bright dengan Quet X atau Quet Y ok, contohnya saya akan mengubah di sini menjadi 44 akan menjadi lebih light dan jika Anda kurangkan akan menjadi lebih dark seperti 22 ini lebih dark Anda juga bisa mengubah Quet Y di sini menjadi 50 contohnya dan ini lebih light ok selanjutnya jika Anda ingin mengubah warna ok warna Anda bisa scroll dan klik ikon warna dan saya akan mengubah warna lain seperti warna ini adalah warna atau Anda bisa mengubah warna ini warna ini warna dan Anda bisa mengubah warna ini ok selanjutnya untuk shadow Anda bisa lihat di sini kita ada shadow jika Anda ingin melakukan transparan untuk shadow Anda bisa scroll ke bawah dan Anda bisa menemukan shadow di sini selanjutnya Anda bisa mengubah warna di sini seperti saya akan mengubah ini dan akan lebih transparan ok Anda bisa lihat saya akan meningkat intensitas di sini menjadi 5 ok atau saya akan mengubah 6 ok ini adalah basic bagaimana menggunakan rnode line dengan rnode render ok jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini Anda bisa komen di bawah video ini dan sampai jumpa di 3D Max sebasis tutorial terima kasih ya